Inggris Bimba Inggris Bimba Inggris Bimba We are Inggris Bimba Any questions? Itu udah pasti, maksudnya Satu tahun itu selesai Udah pasti nggak ada jaminan gitu Kita berikan jaminan kepada orang tua Kayak tadi tuh bukunya Yang ke-13 tuh Maksudnya udah setahun untuk anak ya Kalau masih tahun kedua Itu udah pasti Maksudnya kan kalau di Bimba ada jaminan Kalau di Bimba Maksudnya 6 bulan dijamin bisa baca Kalau di sini nggak dijamin bisa baca Memperkenalkan Vokep ya Maksudnya semua anak bisa lanjut Yang berikutnya Bisa, bisa Nggak ada ganti hari Nggak ada tinggal level Kalau dia ganti hari, otomatis ketinggalan satu mata pelajaran Tapi kan dia dapat Pick Cards ini Dia bisa belajar di rumah Oleh dibantu orang tuanya Tapi udah pasti gitu Pasti Bisa, kan nanti ada testnya Ada yang student checklist Disitu bisa ketahuan mana Anak yang belum Bisa paham Vokepnya yang mana nih Nah kalau belum paham itu gimana tuh Yang belum paham bisa ditengankan lagi Coba Miss Peby bisa jelasin Untuk curriculum Iya Kalau di Inggris Bimba Tidak ada yang tinggal kelas Tidak ada ranking Tidak apa Tapi jangan khawatir Kita Kan tujuan di tahun pertama Kalau Bu Ros Si, Bu Sedol sih ya Tahun pertama kita di Inggris Bimba Mengenalkan bahasa Inggris Melalui kosa kata yang sederhana Melalui tematik kartu-kartu bergambar tadi Nah, tiap 3 bulan sekali Kita akan tahu Sejauh mana Anak Mendapatkan Atau Mengenali Kosa kata yang diberikan Selama 3 bulan tadi Melalui student checklist Jadi Itu Untuk semacam evaluasi Tapi tidak Serta-merta Bahwa evaluasi itu Ih, kamu nggak 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 mencapai standar kita Nggak mencapai sekian Tinggal kelas deh Nggak begitu Tapi coba ibu lihat bahwa Ketika di awal Dulu Sama sekali tidak mengenal bahasa Inggris Kemudian Dia di checklist Dari 3 bulan itu Belajar tentang Buah-buahan Belajar tentang Animals Belajar tentang 6 tema yang diberikan Di 3 bulan awal Wow Look at that Mama, Papa Anak Mama dan Papa Sudah bisa mengucapkan Kata-kata Sejumlah 50 kosa kata Selama 3 bulan Itu udah cukup bagus loh Dibandingkan dulu sama sekali No Nah itu aja yang dilihat Semua Itu hebat Jadi tidak ada yang tinggal kelasan Lagipula Saya tambahkan ya Kalau Minatnya udah kebentuk Dia akan belajar sendiri ibu Biasanya dia langsung penasaran Ini apa namanya Ini apa namanya Sekarang ada anak kejualnya Nah Dari Misalnya ada 10 anak Pasti kemampuannya gak sama Gak merata Kalau kita ketemu Pas Cetis tadi Maksudnya gak muasnya 50 kosa kata itu Itu kan Maksudnya Target kita ya Misalnya anak itu hanya separuhnya Apa kita berikan jam tambahan Atau bagaimana Minimal kan Orang tua akan melihat Teman yang lain Kok dia udah bisa Gitu Itu gak terjadi Kalau misalnya Katakanlah Di 3 bulan pertama Kalau itu terjadi Kita ambil Karena kan saya Di lapangan ya Katakanlah Sering terjadi seperti itu 6 bulan Kita udah optimal Anak belum bisa baca Di Bimba Saya bicara di Bimba Karena saya untuk contoh gitu Kalau di Bimba Ada garansi gitu kan Seperti itu Sebisa mungkin kita berjuang gitu Bagaimana caranya Tapi Ada berapa anak yang Udah 1 tahun pun Bacanya masih meraba-raba Ada orang tua yang Seleksinya Seleksinya Faham dengan anak itu Ada juga Faham dengan anaknya Kondisi anaknya Seperti itu Tapi ada orang tua yang Bumi mata Yang cuma misalnya Ngejudge Maha Kok bisa Gitu Tidak ada Anak saya 20 tahun Belum Nah Kalau yang seperti itu Apa yang kita lakukan Itu motivator Saya sebagai KU Apa yang harus saya lakukan Apa diberikan jam tambahan Atau kita pulang lagi Tidak perlu Jangan khawatir Anak-anak yang ikut di Inggris Bimba Pasti orang tua yang memiliki pertimbangan tambahan Karena ini bahasa asing Bukan bahasa ibu kita Jadi secara alami Sebenarnya Yang ikut anak-anak di Inggris Bimba Adalah anak-anak yang sudah tersertif duluan Yang lebih baik Iya Biasanya Karena ada Salah satu faktor Karena Ada yang anak Kan ada syaratnya Mbak Ibu Di minimal ada 4 tahun Atau kalau di Bimba Lulus level 1 Nah Kemudian Di level Atau di grade Pertama di Inggris Bimba Hanya mengenalkan kosa kata loh Melalui gambar-gambar Dan itu akan lebih mudah Untuk anak-anak dengan usia 4 tahun Dimana Logik mereka sudah Memiliki tingkatan yang Masuk untuk itu ya Pas gitu Nah Yang kedua Selektif Iya betul Nah Kedua Ibu atau Mama Mungkin bisa tak Mungkin di lapangan Kok cuma segini Mama Ibu Kok bisa cuma Kan boleh melihat tuh ya Sudah di checklist Ternyata memang ada tulisan 50 itu Kita sudah anggap cukup Tapi ketika Apa yang terjadi ketika itu di bawah 50 Mama Juga perlu terlalu khawatir Ini hanya bahasa Apa ya Bahasa asing yang sedang kita kenalkan loh Jadi Mohon Mama mengerti bahwa Dengan mengenal sejumlah kata ini saja Menurut kami itu sudah cukup bagus Bandingkan ketika dia belum ikut sama sekali Bahkan mengucapkan kata Apple It's too hard Sangat sulit Wah ketika udah ikut Inggris Mbak mengucapkan udah luas agak luas Kita aja orang dewasa yang baru mengenal bahasa Inggris Kadang lidah aja sesuah gitu Ini sudah melewati tahap itu Mama Tidak masalah Kalaupun Mama mau mengulang kembali Silahkan Tapi kita Ini sudah cukup bagus Dengan 30 kosa kata Meskipun kita memang ada sebaiknya 50 nih Ada kata sebaiknya 50 Tapi ketika di bawah itu Kita memang dilakukan balikin ke orang tua Mama ini anak kemari Begini 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 Ada recordnya sih ibu Ada perkembangannya recordnya juga Nanti lewat kombu Jadi ketahuan Terus kembalikan ke orang Gak apa-apa Mama Miss Toh dia juga sudah main kartu di rumah Nanti bisa deh gitu kita kerja Dan dia rata-rata begitu lagi Saya kembalikan lagi Awal dari anak-anak yang ikut di Inggris Mimba Adalah anak-anak yang mempunyai niatan untuk itu sekedar tambahan Jadi tidak Mudah-mudahan orang tua juga tidak diman terlalu tinggi loh ya Iya Karena sekali lagi Kita sedang mempelajari bahasa yang bukan bahasa ibu kita Dari lahir ceprot kita tidak diajari Hello Enggak kan Tapi hi Apa kabar ini Mama Bukan hello This is Mommy Beda kan Bu Itu saja Tapi kalaupun ada terus Kok nampu nggak bisa Mama kita tidak ada ganti harimau Tidak ada jam tambahan Tetap lanjutkan di kelas berikutnya Toh Temanya berbeda lagi Siapa tahu Anak itu memiliki kemampuan Pas tema di situ Karena tema-tema kita Itu mix Jadi mix ada yang aspek naturalnya Ada aspek apa ya Apa ya Tentang diri kita Atau ini Jadi aspeknya mungkin Dia mungkin jago di natural Jadi hewan-hewan hebat Tapi giliran di school equipment Dia kurang Kurang ngeh Karena mungkin Dia ketemu dengan bendanya aja Mungkin tidak terlalu sering Nah itu bahasa asing ya Jadi ibu Balikin lagi Kurang nggak apa-apa Mama Kalau misalnya 30 ini udah cukup bagus loh Coba Mama cek Lihat sendiri Nanti ada student checklist Lihat sendiri Kata-kata yang dia bisa Ucapkan Nanti boleh di cross check di rumah Biasanya kalau saya aja sebagai orang tua Itu udah cukup Tidak perlu Wuh segitunya Nanti pelan-pelan Akan bertambah pastinya Jangan khawatir Ya Ibu juga harus bisa milih Antara murid yang Kira-kira Bisa nggak nih Kalau yang berkebutuhan khusus Jangan dipaksain Masuk Inggris bimba Biba Nanti mentok lagi Akhirnya orang tuanya Maksain harus bisa Itu antara keinginan Dan kebutuhan Beda Jadi orang tua bisa dilihat dulu Juga sama ibu ya Kalau anak yang Kira-kira Inggrisnya Wah ini nggak mungkin nih Masih nggak bisa nih Jangan ditawarkan gitu Jadi Memang selektif Kalau untuk Inggris bimba itu Seperti ini Dan harus bisa bahasa level Level Lulus level satu Yang sudah bisa mengejak Kata sederhana